Alhamdulillah Bukakan bagi engkau Pintu khau Pintu takut Apabila engkau menghendaki Allah bukakan bagi engkau Pintu takut Maka pandanglah Sesuatu Yang dari engkau Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita pandang Bagaimana selama ini Adab kita kepada Allah Bagaimana selama ini Perhatian kita kepada Allah Bagaimana selama ini Khidmat kita kepada Allah Bila kita pandang Yang dari kita ke Allah Maka kita Akan dibukakan Allah Pintu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baramuhibbin rahimakumullah Dimaksud dengan takut itu Menurut sebahagian ulama Yang dikehendaki dengan takut Takut itu adalah satu ibarat Daripada sakitnya hati Yang namanya takut itu adalah Sakit hati Dengan sebab Datangnya perkara yang tidak disenangi Di masa yang akan datang Nah itulah yang dimaksud dengan takut Hati kita sakit Hati kita sakit Karena Ini adalah takut Takut Sakit hati Dengan sebab Datangnya perkara yang tidak disukai Di masa yang akan datang Sedangkan takut terhadap Allah Takut terhadap Allah Itu artinya Dia takut Bahwa Allah akan menyiksa dia Baik di dunia ini Ataupun kelak di akhirat Nah itu pengertian takut kepada Allah Sakit hati Sakit hati karena Akan menghadapi siksa Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini takut terhadap Allah Takut inilah yang kita dituntut Untuk bersifat Dengannya Bahwa hati kita ini sakit Karena Kita akan menghadapi Akan menghadapi Ancaman Akan menghadapi siksa Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Para muhibbin rahimakumullah Umul mu'minin Sayyidatina Aisyah Radiyallahu anha Suatu hari Beliau menangis Menangis Siti Aisyah ini Rasulullah melihat Siti Aisyah ini menangis Lalu beliau berkata Mayubkik Apa yang membuat engkau menangis Wahai Aisyah Apa yang membuat engkau menangis Qalat berkata Aisyah Zakartun Nar Ulun teringat neraka Nah ulun teringat neraka Wahai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Zakartun Nar Fabakaitu Ulun teringat neraka Lalu ulun menangis Nah ini Tangisan itu adalah Tanda 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 sakitnya hati Yang dinamakan Takut Menangis Karena Teringat Neraka Adakah engkau ingat Wahai Rasulullah Kepada istri-istri engkau Di hari kiamat Apakah engkau ingat Wahai Rasulullah Akan istri-istri engkau Pada hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menjawab Amma pi thalasati mawatin Palayazkuru ahadun ahada Ujar Nabi Pada tiga tempat Di hari kiamat itu Seseorang Tidak ingat Akan seseorang Jawabun Nah Di tiga tempat itu Di tiga keadaan itu Seseorang Tidak akan ingat Kepada siapa jiwapun Selain Memikirkan dirinya Yang pertama Disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika Ditimbang amal Ketika kita dimajukan Untuk menghadapi Timbangan amal Ditimbang Satu persatu Kebaikan kita Ditimbang Satu persatu Dosa-dosa kita Nah Waktu kita menunggu Perusis itu Kita tidak ingat Siapa jiwapun Selain Memikirkan Nasib Diri kita Sendiri Sampai Ada keputusannya Di situ kita Hanyar ingat Dengan siapa orang Yang mungkin Kita cintai Di dalam Dunia ini Yang kedua Ujar Nabi kita Seseorang Tidak akan ingat Siapa jiwapun Siapa jiwapun Di waktu Menunggu Penyerahan Kitab Catatan amal Apakah Catatan amal itu Diserahkan Dari kiri Dari kanan Atau belakang Apabila Diserahkan Dari kanan Berarti kita Selamat Bila diserahkan Catatan amal itu Dari kiri Atau belakang Kita binasa Nah Waktu menunggu Dimana Orang akan Menyerahkan Kitab itu Nah Disitu Kita tidak ingat Siapa jiwapun Selain Hanya Menunggu Memikirkan Nasib Kita Masing-masing Nah Yang ketiga Bujar nabi kita Seseorang Tidak akan Ingat Seseorang Ketika Melalui Siratal Mustaqim Nah Waktu kita Melalui Siratal Mustaqim Jangankan Menikirkan Anak Bini Siapa Diri Sendiripun Belum Tentu Selamat Sampai Kita Menyeberang Ke surga Hanya Kita Ingat Dengan Orang-orang Yang Kita Cintai Nah Para Muhibbin Rahim Akum Allah Jadi Tangisan Aisyah Radiyallahu Anha Karena Beliau Teringat Neraka Itu Adalah Bukti Takutnya Beliau Kepada Allah Subhanahu Wata'ah Nah Jadi Hikmah Yang Ke 147 Ini Menerangkan Bahwa Kalau Kita Hendak Dapat Takut Itu Macam Apa Caranya Macam Aisyah Sudah Sudah Dapat Takut Aisyah Sudah Dapat Takut Begitu Ingat Neraka Menangis Satu Bukti Bahwa Beliau Sudah Dapat Takut Kalau Kita Ingat Neraka Belum Tentu Menangis Ingat Azab Kubur Belum Tentu Menangis Ingat Siratul Mustakim Belum Tentu Menangis Belum Tentu Sedih Itu Menunjukkan Bahwa Kita Belum Memiliki Rasa Takut Kepada Allah Subhanahu Wata'a Maka Di dalam Sebuah Hadis Disebutkan Bahwa Barang Siapa Yang Di dalam Dunia Tidak Mempunyai Rasa Takut Maka Di akhirat Dia akan Ketakutan Siapa Di dunia Dia Mempunyai Rasa Takut Maka Di akhirat Dia dalam Keadaan Aman Dan Tentram Nah Jadi Ini Yang Dimaksud Bagaimana Caranya Supaya Kita Bisa Dibukakan Allah Pintu Takut Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jangan Lupa Tonton Subscribe Like And Share Tonton Jangan Benjamin Sama Terima kasih telah menonton